selamat menikmati Dari kakak Ipar Kami masih tinggal sangat dekat karena rumah berdampingan Saya berusaha menjauhkan anak saya Dari ponakan saya karena banyak pengaruh negatif Yang didapat dengan bermain dengan ponakan saya tersebut Seperti mulai senang membentak Bicara kasar Setiap anak mau sholat eh malah diajak Nonton tv kartun di rumahnya Dan kebiasaan ponakan saya memang seperti itu Kasar tidak sopan sama orang tua Bahkan orang lain yang lebih tua juga Dia berani Apakah saya termasuk orang tua yang buruk dan berdosa Dengan menjauhkan anak saya bermain dengan ponakan saya Menunggu sampai anak saya Benar-benar bisa saya didik untuk sopan terhadap orang lain Saya suka berencana Masukkan anak ke wasantren karena lingkungan disini Tidak begitu baik Itu problem orang tua di zaman ini Di rumahnya dia ajar yang baik Di sekolahnya dia belajar misuh Misuh itu bahasa Jawa Timur Ngomong kotor Di rumahnya dia ajar yang baik Tiba-tiba anak punya kosa kata Yang baru hal-hal yang aneh Dari mana itu? Di sekolahnya Dengan teman Di tempatnya Dengan teman-temannya dan sebagainya Itu problem Rata-rata problem semua orang Yang selamat adalah yang waspada Apalagi jika Sebuah keluarga terdiri dari bermacam Berbanyak keluarga Misalnya orang tua Punya anak sudah pada menikah Tapi belum Belum punya rumah sendiri Sehingga tidak bisa mengatur anaknya sendiri Bahkan mohon maaf Antara Cucu dengan kakek itu sendiri Juga kedekatan yang sangat khusus Sehingga sebagai bapaknya Tidak bisa mendidik anaknya Karena kakeknya terlalu cinta Dan sebagainya Terlalu cinta Sehingga menuruti semua keinginannya Sehingga seorang Seorang anak memendidik pun Di saat memelarang pun Sama kakeknya bilang Sudahlah tidak apa-apa Masih kecil kok Ini sering terjadi problem Sehingga kadang-kadang Seorang anak Mau memarahi anaknya Dijauhkan dari bapaknya Dari kakeknya Karena kalau dimarahi Nanti sama kakeknya dibelain Ini problem Termasuk ahal tontonan dan sebagainya Termasuk jika disitu ada sepupunya Dan sebagainya Nah anda cerdas Kalau begitu Kalau anda sudah berpikir Tentang podok pesantren dan sebagainya Karena kalau podok pesantren Anda tidak bisa melarang Mengenang hape Sekarang hapennya luar biasa rusak Ambilnya namanya anak kecil Kan maunya seneng dulu Di rumah gak ada kartun Tetangganya ada kartun Ibunya tidak ngasih hape Tapi sepupunya punya hape Duduk terus Nempel hanya pengen nonton Namanya anak-anak Maka anda cerdas Di saat semacam itu Maka sebetulnya zaman ini Zaman ini Adalah zaman pesantren Alhamdulillah banyak pesantren sudah Kalau pesantren Tidak perlu anda melarang Anak-anak nonton televisi Tidak perlu anak-anak Anda larang untuk main hape Karena apa? Yang tidak ada hape Yang tidak ada televisi Lalu senangnya Bagaimana senangnya Dengan cara yang lain Seperti Al-Bajah Tidak ada Anak-anak disini Tidak ada Biasanya bermasalah Kalau sudah pulang Orang tuanya yang tidak tegaan Nanti memberi itu Akan diracuni Balik lagi Serba salah Makanya orang tua Harus mendukung Tidak banyak faedahnya Dengan yang demikian itu Akan merusak akal Pikirannya Dan seterusnya Nah Ide cemerlang bagi anda Adalah untuk masukkan Anak ke bodoh pesantren Akan tapi Masukkan anak anda Dengan cara tidak terpaksa Dengan cara bagaimana Bukan anda hukum begini Kamu nonton terus gini Sudah tak pondokin Kamu begini Oh itu namanya Anda akan Menyiksa anak Di sepanjang perjalanan Di pondok pesantren Akan tapi Himbau dia Ajak diskusi Tentang pondok Survei Dan paksa mereka Dengan cara tidak terpaksa Jangan memaksa Memaksa dia Anda akan tenang di pondok Jadi dari jauh-jauh Anda saja Sering bicara tentang pesantren Kemuliaan Keutamaan Kebaikan Dan sebagainya Keamanan Dan seterusnya Dan jangan anda Singgung urusan kartun Tadi Jangan anda Singgung urusan HP Akan tapi Anda bicara yang lain Tentang masa depan Itu menjadi seorang Tercuali Menjadi dokter Ahli sujud Indahnya Senang ya Coba kamu Lagi ngoperasi Sebagai sarang Sambil ngapalin Quran Berapa banyak pahalamu Selawatan Dan sebagainya Waktu menuntut ilmu Tuhan Ya Tapi kalau di rumah Susah sayang ya Kedipondo Enak dibimbing Jadi anak sudah dikenalkan Secara tidak disadari Dikasih gambaran Dari awal Jadi dikenalkan Dari awal Maka tiba-tiba Sang anak ada kerinduan Kesana Yang jadi masalah Orang itu Tidak bisa ngomong Tidak bisa ngomong Bukan tidak bisa ngomong Tidak mau Ngomong-ngomong Begitunya Karena hanya mau dibawa kemana Ya dibawa oleh kawannya Dibawa oleh sepupunya Dibawa oleh televisinya Seperti itu Baik swan Allah Terima kasih Baya atas jawabannya Dan kepada yang bertanya Semoga bisa memahami Apa yang disampaikan Dan bisa dipraktekkan Artinya kenalkan Anak kalau sudah punya Niat ke pesantren Lanjutkan Karena itu ada Suatu perniat yang baik Dan akan tetapi Dikenalkan terlebih dahulu Supaya anak tidak kaget Di saat nanti Dimasukkan ke pesantren Dikenalkan terlebih dahulu Dikenalkan terlebih dahulu Dikenalkan terlebih dahulu